Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Utara diketahui telah menerima anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4 miliar rupiah dari kebutuhan 22 miliar rupiah. Dana yang cair tersebut pun telah digunakan untuk keperluan cabang olahraga hingga persiapan menjelang Pekan Olahraga Nasional atau PON di Papua pada Oktober mendatang. Sekretaris Umum KONI Kalimantan Utara di Mediansyah menjelaskan saat ini anggaran 4 miliar yang telah tercairkan sejak beberapa pekan lalu juga diperlentukan bagi insentif para atlet yang lolos ke PON Papua. Ia menjelaskan anggaran 4 miliar rupiah tersebut memang telah teralokasikan dari pengajuan 22 miliar rupiah yang dibutuhkan KONI Kalimantan Utara untuk persiapan hingga pelaksanaan PON Papua nantinya. Arfi Andi mengaku, untuk kekurangan anggaran sudah dibahas dalam merapat bersama waktu lalu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pihaknya juga akan kembali menindak lanjuti terkait sisa anggaran tersebut oleh pemerintah Provinsi. Ada kemungkinan September anggaran sisa itu akan cair bang untuk persiapan keberapa? Insya Allah enggak, karena kemarin dari Pak Tuput akan ditarik diupayakan semua ke bulan ke APBD Murni kan semuanya. Jadi bulan-bulan ini sudah bisa tersiarkan untuk sisanya bang ya, untuk persiapan? Ini bulan Agustus setengah berapa? Ya, di bulan Agustus ini harap-harap kan bisa. Berapa bang untuk alokasi yang disediakan oleh PM Pro bang? Belum, belum ada fix-nya berapa, tapi waktu kami sebelumnya itu ketua menghadap Gubernur itu akan dipenuhi, mau dipenuhi semua. Itu kan total, itu kan sekitar 22 M total. Tui Muhammad melaporkan.